Eng Jiao Wong jilid 60. Dan lantas ia berlompat, untuk hampirkan pendeta itu. Siok Beng Sin Ie telah menunaikan kewajibannya sebagai saudara muda seperguruan walaupun ia sendiri ragu, ia toh tidak bisa antap Seng Su Heng maju ke depan. Koui sambut lawannya sambil bersenyum. Ban Pocu sudi memberi pengajaran padaku Pinceng berterima kasih sekali, katanya. Pocu hendak memberikan pelari yuran apa? Pinceng selalu siap untuk melayaninya. Liutong membalas hormat. Kita main dulu di atas para pelita, bagaimana dia membalas? Kita mencoba perkong ciang. Perkong ciang atau pukulan tempat kosong ialah memukul angin. Baik, Pocu, Pinceng turut perintah, jawab pendeta itu. Tanpa banyak omong lagi, keduanya bertindak ke arah selatan, ialah tempat para istimewa itu. Di situ sudah tidak ada satu jua orang Hang Wee Pang, yang sehabis kerja lantas undurkan diri jauh. Ban Liutong awasi semua pelita yang apinya menyala, tertiup oleh angin yang bersiuran. Ia pikirkan, bagaimana ia harus padamkan itu. Hoa Yang Pei mempunyai ilmu pukulan perkong ciang, tapi cuma beberapa orang saja yang berhasil meyakinkan itu. Umpama yang jauh wang dengan yang jauh lat, koinam ko dengan si bun sam liok si ye, yang tiaw siang hiap dengan cokut hun kinciu, dan ia sendiri dengan bian ciang, atau tangan lemas. Ingat bahwa ao yang siang ji, ada keluaran si au limpei, liutong percaya, ko awi ada liahai. Maka itu, ia lantas saja berwaspada. Juga eng jauh wang dan ko inam ko berpendapat serupa seperti siok beng sin ye, maka mereka menaruh perhatian penuh. Akan tetapi, setelah liutong maju, mereka lantas ambil tempat duduk mereka. Ban liutong jalan kitari ciang cinko tengkeng itu, untuk amati ada bagiannya yang mencuriga atau tidak. Kau i siang su bisa duga hati orang, ia dam saja. Lo o siang su, silahkan kau berikan pengajaran kepadaku, kata ketua ku ye in po, setelah ia selesai. Memeriksa dan lalu berdiri pula di depan pendekta si au lim itu. Tak khawatir aku nanti dicertawai lo o siang su, ingin aku menyaksikan kepandaian lo o siang su yang mahir, untuk aku menelatnya. Aku percaya tidak nanti lo o siang su tak sudi mengajarinya. Ban lo o siang su terlalu merendahkan diri, balas hormat si pendeta. Kita main dengan semelarangan saja, tak usah kita terlalu sungkan. Pin Cheng tidak berguna, Pin Cheng cuma ingin mencoba saja. Pin Cheng pun tidak berani lancang menyebutnya. Maka baiklah Ban lo o siang su coba dahulu tenaga tanganmu. Ban liutong ingin menyaksikan terlebih dahulu, ia tidak mau terima undangan itu. Tiba-tiba seorang datang hampirkan mereka, sembari terus berkata, Lo o siang su terlalu saju ye, Ban lo o su pun terlalu sungkan, maka biarlah aku dulu yang perlihatkan kejelekanku, untuk sebagai pemuka jalan. Ban liutong kenali, orang itu adalah bian siang hiu bon pasti tangan lemah dari hok siutong, ia lekas menyautinya, hiu cu sudi memberi pelajaran, aku girang sekali, pasti aku siorang si ban akan peroleh tambahan pengetahuan. Jangan sungkan, Ban lo o su, kata orang si hiu itu. Aku maju saking gembira saja, dalam hal latihan, aku tidak mempunyai pegangan, aku hendak mencoba saja. Bun pa lantas maju ke tengah kalangan, atas mana, ko hawi dan liutong lantas undurkan diri beberapa tindak. Hiu bon pa memberi hormat pada Ban liutong dan ko hawi siang su. Jikalau kebiasaanku tak cukup, harap jeo ye beri petunjuk kepadaku, kata dia, setelah mana, ia jalan. Memutar di tengah kalangan, seputaran saja, kemudian ia mulai geraki kaki tangannya, tubuhnya juga, dengan memutar ke kiri dan kanan, dengan pesat sekali. Liutong lihat orang bersilat dengan pekua ciang. Ilmu silat ini tak berarti untuk dipandang, yang hebat adalah kepesatannya dan tenaganya yang besar, yang datang dengan tiba-tiba. Maka itu, ia mundur pula, hingga tanpa merasa, ia berada di bawah para, bebokongnya menghadap ke selatan, mukanya ke utara. Hiu bon pa mulai menyerang ke arah barat, menyusul kepalanya, api pelita barat padam dengan segera, lalu memutar tubuh dari utara ke barat, ia maju ke selatan. Demikian gesit gerakannya, hingga sukar diduga ia sebenarnya hendak arah bagian mana. Liutong bisa duga maksudnya orang setelah serangan yang pertama itu, serangan yang kedua ditunda. Adalah kemudian, setelah maju dan berputar beberapa kali, lalu jumpalitan, Hiocu itu susuli serangan yang kedua itu, menyerang ke tengah, dan dengan beruntun, ia bikin padam dua pelita. Nyata Hiocu ini ada cerdik sekali, ia menyerang dengan turuti aliran angin, untuk ini ia rela menggunakan tempo dan tenaga, untuk maju sana dan putar sini, hingga di mata umum ia nampaknya sedang beraksi saja. Ketua dari Kuye Inpo tertawa dalam hatinya untuk kelicikannya Hiocu Si Hiu itu, yang sementara itu sudah serang padam pelita yang keempat. Sekarang tinggal pelita yang kelima, di depan para, dekat dengan tempat di mana Ban Liutong berdiri. Untuk maju ke sini, Hiu Bunpa mulai dari utara, dengan satu lompatan benghou cutong, atau harimau galak keluar dari guha, ia sampai di yurah timur selatan. Gerakan ini membuat pelita tertiup angin dari gerakannya itu, lalu, dengan membarengi memutar tubuh, ia menyerang, maka padamlah pelita yang kelima, yang terakhir. Tapi bukan melainkan pelita yang terserang itu, pukulan angin itu, yang diperhebat, menjurus terus ke arah Shok Beng Sin Iei. Tidak peduli bagaimana cerdiknya, Ban Liutong tidak sangka bahwa Bian Chiang Hiu Bunpa ada demikian busuk dan pengecut, maka itu, bukan terkira kagetnya. Syukur waktu angin mulai menyampok, ia dapat rasakan siurannya dengan berbareng kaget, ia lekas egos tubuhnya. Berbareng sama berkelitnya si tabib penyambung jiwa ini, dari belakangnya, melewati pundaknya, ada samberan angin lain, yang keras sekali rupanya melalui cabang pohon yang berdaun lebat, karena ada beberapa lembar daun yang kena terbawa, menyambar mukanya siorang si Hiu. Liutong kaget dan heran, tetapi berbareng dengan itu ia bersyukur, karena ia telah lolos dari serangan tenaga angin yang dasyat itu. Hiu Bunpa sendiri kaget karena serangan daun itu hampir ia menjerit bahna menahan sakit, karena ia merasai seperti tertusuk jarum. Ia segera lompat ke samping seraya matanya mengawasi keparah, akan tetapi, baik di atas maupun di bawahnya, tak terlihat apa, hingga ia jadi sangat heran. Juga Liutong sudah lantas menoleh keparah ia pun tak lihat suatu apa, tetapi ia bisa mengerti bahwa ada orang telah bantu ia secara menggelap. Lantas saja ia kata kepada Hiocu dari Hokus Yutong itu, Hiu Hiocu, tangan muliahai sekali. Mukanya Bunpa menjadi merah sendirinya, tapi ia menyahuti. Ban Pocu, aku menyesal yang aku tidak bisa terima pengajaran dari kau sendiri, maka itu aku harap lain hari kita bisa bertemu pula. Nah, Ban Pocu, sampai bertemu. Liutong bersenyum, tak ingin ia omong banyak. Baikah, Hiu Loosu demikian jawabnya, sesudah. Mana, ia terus hadapi Kou Haui Siansu, untuk kata, Loosiansu, maukah kau perlihatkan kepandayanmu supaya Ban Liutong bisa diberi pelajaran untuk meluaskan pengetahuannya. Kou Haui Siansu tahu perbuatan tidak bagus dari Hiu Bunpa, yang telah turunkan derajat Loosiu Tong karenanya tadinya dia tidak ingin turun tangan terlebih dulu, Tapi sekarang, karena terdesak oleh katanya ketua dari Kui Inpo itu, ia jadi merobah sikapnya. Ia balas hormatnya Liutong Seraya bilang, karena kau memaksa, Ban Pocu, baiklah, aku terima baik permintaanmu, Melainkan jikalau apa yang aku perlihatkan tidak sempurna, tolong kau berikan pengajaran kepada aku. Pendeta Siow Lim ini sudah lantas buka jubanya, hingga kelihatan dandanannya yang ringkas, sesudah mana, ia pun gulung kedua tangan bajunya. Melihat sikapnya pendeta ini, Liutong kagum. Di mana kekuatan tangan digunakan, teranglah Kou Haui tidak su diminta bantuannya tangan baju. Setelah letakkan jubanya, Kou Kui Siansu bertindak ke antara Kou Tengkeng, para berpelita, yang pelitanya sudah lantas dinyalakan pula. Pin Cheng hendak pertontonkan kejelekanku, kata pendeta itu apabila ia telah siap. Segera Liutong kenali orang bersilap dengan Sipet Lohon Chiu, pokok pelajaran Siow Lim B permulaan. Dan baharu saja dua jurus, sudah kelihatan tegas, pendeta ini benar bukan orang sembarangan. Diam-diam, seperti agaknya orang yang tak mempunyai perhatian, Liutong mundur pula dua tindak sekali ini ia bersiap sedia untuk membokong musuh handai kata musuh kembali berlaku pengecut. Segera juga Kou Hau Siansu lakukan penyerangannya yang pertama, dengan jurusnya yang ketiga. Ia arah pelita yang letak di timur. Berbareng dengan serangannya dengan Pei San Oien Chiang, pelita itu padam sekicapan. Lalu dengan membalik tubuh, dengan Kim Palu Wajiau, atau macan tutul emas tongolkan kuku, ia bikin padam pelita di hadapannya. Kedua gerakan itu beda dengan caranya Hyubun Pa tadi, malah lelatunya pelita turut tersampok anginnya serangan itu. Itulah bukti dari latihan W.E. Ki, ahli bagian dalam yang sempurna. Segera Kou Hau Siansu lanjutkan serangannya yang ketiga dan keempat, dengan jurus kesembilan dari sipet Lohon Chiou itu. Dengan saling susul, dua pelita padam karenanya. Sekarang tinggal pelita yang kelima, yang letaknya di selatan. Semua serangan tadi dilakukan rata antara jarak lima kaki sekarang pelita yang kelima berada jauhnya tujuh kaki, maka itu, untuk menyerangnya, Kou Hau Siansu segera gerakan kakinya, untuk maju mendekati. Ia maju sampai tiga tindak. Tapi ia tidak segera menyerang, sebaliknya, dia berlompat jum palitan mundur, hingga ia jadi terpisah pula delapan kaki. Ia menaruh kaki hingga ia tetap menghadapi pelita itu. Sembari kaki kanan ditarik mundur, ia rangkap kedua tangannya, hingga ia bersikap. Tongchuk Pei Hood atau Kacung Suci menghormati Buddha, adalah setelah ia pentang kedua tangannya, serangannya dilakukan. Selagi sambaran angin mulai meniup, hingga api pelita jadi hendak padam, dengan sekonyong dari arah para bunga, yang menghadapi pelita atau serangannya si pendeta itu, ada menyambar angin, yang memukul balik angin tangannya Kou Hau Siansu, hingga karenanya, apa pelita itu tak kena tertiup terus hingga padam. Dengan begitu, sekali ini gagalah serangannya Seng Pendeta. Ia jadi kaget dan heran, ia menyesal berbareng malu sendirinya. Tapi ia tidak mau berhenti sampai di situ saja. Sambil empos semangatnya, Kou Haui majukan kaki kirinya. Ia maju satu tindak seraya buka pula kedua tangannya, untuk gunakan jurus keempat dari Pei San Oien Chiang, karena ia bertindak lebar, ia jadi lebih mendekati pelita, tinggal sejarak enam kaki. Ia pun menyerang dengan tenaga lebih dipusatkan. Api pelita lantas saja tertiup angin, bergerak rebah seperti yang hendak padam. Justeru itu, kembali ada angin menyambar dari antara para kali ini malah ada daun yang turut rontok. Karena tolakan angin dui arah para itu, pelita urung padam, apinya menyala pula seperti biasa. Heran Kou Haui atas kejadi ini itu, maka dari bercuriga, ia jadi insyaf bahwa sebenarnya ada orang yang merintangi. Hatinya menjadi panas. Pasti ia akan dapat malu apabila ia gagal, tak ada muka ia untuk tancap kaki lebih lama pula di dalam cap Jialian Hoan Ong. Dalam mendongkolnya, pendeta Siaw Lim ini empas pula semangatnya. Ia hendak ulangi serangannya untuk padamkan pelita itu. Ia toh mempunyai latihan dari beberapa puluh tahun, demikian pikirnya. Ia kumpul tenaga dipundak, untuk dipindahkan ke telapakan tangan. Sambil geser tangan kiri ke samping, tangan kanannya, dari bawah tangan kiri itu, dimajukan ke depan. Dengan mendadakan ia bergerak dalam Hek Hau Sin Yun, atau Harimau Hitam Mengulet. Ia pun perdengarkan seruan napas selagi ia menyerang itu. Ketika angin tangan menyambar, kebetulan ada dua lembar daun rontok dari atas para, daun itu kena tertolak angin hingga terpental melayang 4-5 kaki jauhnya, jatuh di bawah para. Tentu saja, lebih dahulu daripada itu, pelita pun padam. Bang Liu Tong kagum tak terkira. Benar pendekta ini mempunyai ilmu silat yang liahai tapi di lain pihak ia insaf, antara alingan para itu tentu ada orang, yang jahilisi pendekta itu. Ia sekarang berkhawatir untuk orang tak dikenal itu. Betul sebagaimana yang ia duga, ketua Kuya Inpo segera lihat gerakan terlebih jauh dari Koh Hui, yang tidak lantas berdiam diri sesudah serangannya yang terakhir itu. Membarengi padamnya api, pendeta ini mencelat ke arah para, untuk mana ia telah lompat lewati kelima para bunga, ia berseru, orang bercelaka, kau telah patahkan cabang dan bikin rontok daun, apa sekarang kau tidak hendak turun? Serangan itu ada hebat, cabang dan daun pada jatuh rontok dengan menerbitkan suara, akan tetapi dari atas para sendiri tidak ada suara lainnya, tidak ada jawaban untuk teguran itu. Agaknya Koh Hui Sian Su sudah puas, maka dengan mendadakan, ia tertawa besar. Kemudian seraya putar tubuh, ia hampirkan Ban Liutong. Ban Pok Yau, sudah lama aku tidak berlatih, aku bikin kau tertawai saja padaku katanya dengan merendah. Liutong lekas membalas hormat. Sebaliknya, Loh Sian Su ada lihei sekali, jawab ia. Loh Sian Su telah wariskan dengan sempurna ilmu silat Siaulim Pei, aku kagum sekali. Aku telah dapat tambahan pengetahuan karenanya. Maka menurut umatku, Loh Sian Su, baik aku tak usah turut kasih pertunjukan, aku mengaku kalah saja. Bagaimana jikalau kita mulai dengan yang kedua? Pendeta Siaulim itu tertawa. Ban Pocu, kau terlalu sungkan katanya ilmu silat loai yang pei dihormati kaum Kang O, maka apa mustahil Pocu berniat menyembunyikan kepandayan kaummu itu hingga tak sudi kau beri kesempatan untuk aku baka pandangan mataku? Ban Pocu, tak usah kau terlalu merendahkan diri, silahkan kau beri pelajaran kepadaku. Mari kita mulai. Mendengar itu, Liutong tidak berlaku sungkan lagi. Baiklah, sekarang aku perlihatkan kejelekanku. Katanya seraya terus ia bertindak ke dalam kalangan, akan berdiri di tengah. Selama itu, kelima pelita sudah dinyalakan pula sumbuhnya. Loh Sian Su, tolong kau ajari aku, mengucap Syok Beng Sin Ie, apabila ia telah hadapi pendeta dari Siaulim itu, untuk beri hormatnya. Dan begitu lekas ia ubah tangannya, yang dirangkap tadi, tubuhnya terus mendek sedikit. Untuk kumpul tenaga habis itu ia mencelat ke timur, dalam gerakan ular Chowaheng Nitsie, ia tidak loncat tinggi. Setelah lewati enam tujuh kaki, ia turun di depan sebuah pelita. Ia tidak segera menyerang, hanya sembari mendek, ia memutar tubuh, kedua tangannya bersiap di depan dada, tangan kiri di depan tangan kanan, belakang tangan menghadap ke atas semua jari maju ke depan. Setelah sikapnya ini, kembali Liutong lompat balik, begitu pesat, hingga tahu ia sudah hadapi pelita barat sejarak enam kaki. Segera tangan kirinya dikerjatkan. Selagi api doyong tertiup angin dan hendak padam, tangan kanan menyusul, maka tak ampun lagi, api itu padam dalam sedertik. Setelah padam pelita barat, Liutong tidak berhenti beraksi, hanya ia teruskan memutar diri, ke arah barat utara, akan menyerang pelita yang kedua sekarang ini tetap tangan kirinya disusul tangan kanan. Sekejap saja, api pelita pun padam. Sekarang Liutong bergerak memutar dengan gerakan hang-hang soan oh sie atau burung hang terbang mengitari sarang, begitu kakinya injak tanah, kedua tangannya menyerang dengan tipunya tiat so heng ciu atau dengan rantai besi menambah perahu melintang, pelita padam dengan segera, lelatunya sampai terbang tiga-empat kaki. Beruntun tiga kali, Liutong padamkan tiga pelita, lalu menyusul pelita yang keempat, hingga sekarang tinggal pelita terakhir, yang berada di arah timur utara. Ia masih tidak berhenti, ia bergerak terus untuk menghadapinya. Saat terakhir ini ia gunakan jurus kedelapan dari Pat Kua Chiang, malah dengan dua tangan berbareng, maka pelita padam dengan lelatunya terbang berhamburan tiga kaki juahnya, sampai ada lelatu yang jatuh di depannya. Kau Hau Sian Su, ada juga yang menyambar jubanya, hingga dia terkejut. Aku syorang Shiban tidak mempunyai kepandayan berarti maka tolong Loh Sian Su memberikan pelajaran kepadanya, Siok Beng Sin Ie kata dengan merendah seraya ia beri hormat pada pendekta Siao Timpe itu. Oh mituhut, tangan poculia hai sekali pendekta ini memuji. Itulah tenaga Ngo Heng Chiang Lat yang langka tertampak dalam dunia rimba persilatan, maka beruntunglah Pin Cheng bisa menyaksikan ini. Sekarang kita akan mulai dengan yang kedua, bagaimana pendapat Ban Po Chu? Loh Sian Su terlalu memuji, Lieu Tong bilang. Lohon Chie Hyo Chung ada salah satu kepandayan istimewa dari Siao Lim Pei, malah dalam kalangan Siao Lim sendiri ada langka sekali. Belum pernah aku yakinkan ilmu itu, umpama kata, aku paksakan diri, aku khawatir aku nanti ditertaui orang banyak. Maka itu, ingin aku minta pada saudaraku yang menggantikan aku. Kaui tertawa haha. Ban Po Chu, kau ada sangat kenamaan aku pun sangat kagumi kau, katanya, sekarang kau mengecap begini, Pin Cheng merasa bahwa pembicaraanmu bertentangan dengan hatimu. Baharu pendeta itu mengucap atau kelihatan Naoyang Xiang Ji mendatangi dari belakang Cheng Giap San Shun dia berlari dengan wajah ibuk sekali, tetapi, tanpa perhatikan ketegangan, malah sambil menunjuk Hyo Chu itu Kaui menambahkan, pernah aku dengar sendiri keterangannya Hyo Chu Si O yang itu tentang sebabnya, kenapa Hoa Yang Pei telah menjagoi dalam dunia Kang O sebabnya karena Lek Tiok Tong di Cheng Hang Po mempunyai orang luar biasa dan ahli warisnya, yang diketuai oleh Heng Jiao Wong, mempunyai sacaplak kim, nahoat serta tenaga Heng Jiao Lat yang bisa menindih kaum rimba persilatan. Ban Po Chu sendiri mempunyai di sebelah ilmu ketabiban yang lulur, juga Ngo Heng Chiang Lat, ilmu mengentengkan tubuh, Keng Keng Te E Chiong Sud, serta jarum rahasia Shok Dieng Kim Chiam tiga rupa ilmu. Istimewa, sedang yang Tiao Siang Hiap dari Ngo Chiang, Kho Chiang, juga mempunyai tiga rupa kepandayan istimewa lainnya. Maka itu, apakah artinya kebisaanku dari Syao Lim Pei? Baik, Ban Po Kyo, karena kau tak ingin melanjutkan dengan rintasan yang kedua, aku ingin main dengan kedua saudarana. Mereka itu selain lihai ilmu silatnya, juga pandai sekali bicara dari itu bertemu dengan orang demikian kesohor, kira bagaimana Pin Cheng bisa mengasih lewat kesempatannya? Nah, persilahkan, Ban Po Kyo, sekarang Pin Cheng menantikan Yan Tiao Siang Hiap untuk memberikan pelajaran kepadaku. Bukan kepalang ibuknya Liu Tong mendengar tantangan si pendepta terhadap kedua saudara seperguruannya itu justru ia sedang berdaya untuk cegah mereka turun tangan. Inilah ia tidak sangka. Ia tidak duga, penolakannya justru digunakan oleh si pendepta yang cerdik itu. Tentu sekali, setelah ia menampik, tak dapat ia tarik pulang penampikannya itu. Dua Napa dan Nahao sudah dengar perkataannya si pendepta si Yaolin itu. Itulah kata pujian yang mengandung sindiran juga, pasti sekali, tak dapat mereka lewatkan ejekan itu. Sedang begitu, entah dari mana datangnya, mereka pun dengar kata ini, kali ini habislah si orang Sina. Tanda petik. Tidak peduli mereka ada sangat cerdik, karena sekarang mereka terpengaruh sikap Jumawa dari Kohaui Siansu, dua saudara itu tidak sanggup cari tahu, siapakah orang yang mengatakan demikian tentang nasib mereka. Sudah. Begitu, segera terdengar juga perkataannya Wapo Eng Siang Kuan Intong. Orang telah menantang biar bagaimana, tantangan itu mesti diterima, tak peduli kita bakal menghadapi gunung golok dan kuali minyak. Apapula yang ditantang adalah Yan Tiao Siang Hiap. Maka Napa, segera berbangkit dan terus berkata, untuk kami, bertanding tidak ada artinya. Mari kita mulai lalu ia mengawasi Intong dengan air muka mendongkol, sedang Intong sendiri bersenyum dingin, ia bungkam. Napa, memberi hormat kepada ketuanya, habis mana, ia bertindak akan hampirkan pendeta Siao Lim itu, siapapun sudah lantas mendatangi dari arah selatan para bunga, sedang Lohan Cie Hyo Chun diatur di utara para itu. Ban Liutong menyesal sekali tetapi terpaksa ia diham saja. Ia telah berpisah 2 atau 30 tahun dari saudara seperguruan itu, hingga ia tak tahu, sampai di mana ada latihan terlebih jauh dari saudara ini. Hanya ketika ia hendak balik ke tempatnya dan berpapasan dengan saudara itu, ia kata, Nah Su Heng, kita sudah berusia lanjut, jangan kita kasih diri kita di pedayakan orang, dan di tempat semacam ini, tidak dapat kita bertindak dengan turuti adat saja. Jangan khawatir, Su Tue, Seng Su Heng jawab sambil ia manggut. Jikalau aku tidak layani pendeta ini, tidak nanti dia merasa puas. Umpama aku tak sanggup rubuhkan dia, tetapi dia bisa rubuhkan aku, tidak apa. Lalu ia jalan terus tanpa menoleh lagi, hingga bersama Kou Haui Sian Su, mereka masing-masing menaiki panggung pelatok Hyo. Nasiai Kou, apa benar kau Suli beri pengajaran kepada Kou Kou Haui tegaskan dengan wajah dingin. Terhadapmu, benar Pinceng kagum sekali. Sekarang tak usah kita banyak omong lagi, di atas pelatok ini, Pinceng hendak mohon pengajaranmu itu. Silahkan. Napak mendongkol melihat lagaknya pendeta itu, nyata Sekuli, bagaimana ia telah dipandang enteng, maka dalam hatinya, ia kata, Kepala gundul, kau sangat tak lihat mata padaku, aku justru hendak bicara lenganmu. Lalu ia tertawa geli, tertawa dingin. Toa Hauo Sian, harap kau jangan tak sabaran berkata dia. Tidakkah, kau ketahui kebiasaannya si penjual silat, yang suka mengadakan pedato pembukaan? Juga kita, kita memerlukan sedikit penjelasan. Kau ada orang suci, yang datang ke Cheng Giap San Shun ini sebagai orang luar. Aku syorang Sina ada orang Hoa Yang Pei asli dan datangku ke sini ada untuk persilatan persahabatan, sebab urusan di sini ada urusan khusus antara kedua pihak, Hoa Yang Pei dan Hang Bue E Pang. Kami bakal lakukan suatu pertandingan yang memutuskan, jadi itu berarti juga mati atau hidupnya Hoa Yang Pei. Toa Hauo Sian ada orang luar, pasti sekali kau tidak punya kepentingan suatu apa, akan tetapi buktinya, kau sangat memperhatikannya. Begitulah di antara tiga janji, kau memasuki janji yang kedua ini. Toa Hauo Sian tolong jelaskan, kita main di atas Chiyue Hyo Chiyung ini dengan ilmu enteng tubuh atau dengan kepalan saja? Aku ingin kau menjelaskannya, supaya umpama kata aku terbinasa, aku jadi satu setan konyol. Kau Haui sedang memutar tubuh, untuk mulai menaiki pelatok, ketika ia terhalang oleh katanya lawan ini yang tajam, hingga ia jadi gusar sekali. Ia menoleh, akan awasi lawan itu. Nasihat kau, perjanjian sudah ditetapkan, mengapa kau berpura masih tidak mengerti tanya dia? Di atas Chiyue Hyo Chiyung ini kita cuma akan saling tukar tangan. Hanya Pincheng memikir supaya pertandingan ini dapat lekas di akhiri, agar kita bisa lantas tukar tangan kosong dengan alat senjata, supaya juga pertandingan terakhir segera ada keputusannya. Umpama ada hal yang tidak mencocoki, tidak ada halangannya akan si Aiko menunjukannya. Mau tidak mau, pendeta itu toh layani orang bicara. Napel kembali tertawa dingin. Melainkan sebegini saja katanya. Aku tadinya menyangka toa ho siang mempunyai karel lain. Untuk saling tukar tangan saja bukannya hal aneh, hanya lohon Chiyue Hyo Chiyung ini, di mataku, ada luar biasa. Di kalangan selatan dan utara, yang pernah lihat panggung pelatok ini pasti cuma tinggal beberapa gelintir saja. Kecuali Xiao Lim Siyue di Poutian, Hokian, mungkin di pusat di Siong San sudah tidak ada yang mengarti pula. Dulu pernah aku dengar orang tua bicara, dalam Xiao Lim Siyue di Lem Hei, Laut Kidul, ada orang yang pernah yakin ini akan tetapi tak pernah ada yang menyaksikannya, maka tidaklah disangka. Karena untung bagus dari Hang Bu E Pang lantaran kebijaksanaannya Pang Ko Bu Yei Ching, dia telah dapatkan toa ho siang yang justru pandai dalam kepandaian terahasia dari Xiao Lim Be yang tidak sembarang diwariskan. Siapanya na toa ho siang sudah datang ke Cheng Giap San Siong ini, untuk menambah pengaruh Hang Bu E Pang, guna menindih lain orang. Mungkin ini ada harapannya tak mo Chun Chiyah, pendiri dari Xiao Lim Be itu, maka juga aku, Sina Elo O Toa, suka memberi selamat pada Hang Bu E Pang. Toa ho siang, aku toh tidak salah bicara, bukan? Mukanya kou hui menjadi merah sampai ke kupinya. Benar nasi kou banyak pendengaran, banyak penglihatan ia mengejek. Tidak saja bugamu lihai, pengetahuanmu pun luas. Pin Cheng taklu kepadamu. Baik Pin Cheng jelaskan, bahwa dengan masuk ke Cap Jialian Ho An O Wini, Pin Cheng bertemu dengan rombongan hoi yang pei dan si gak pei. Pin Cheng anggap ini ada pertemuan luar biasa, mungkin ini ada pengharapanku yang terakhir. Nasiai kou, karena di sini bukannya tempat yang tepat, aku harap lain waktu, setelah perpisahan dari sini, kita mempunyai jodoh untuk bertemu pula, supaya aku menerima pelajaran sungguh daripadamu. Nasiai kou, tentang katamu yang luhur, harap kau tunda dulu, sekarang, persilahkan. Pendeta ini, yang tak ungkulan adu bicara, rangkap kedua tangannya. Hekto meternapak perdengarkan suara pelahan sambil ia berpikir, kepala gundul, kau telah dapati kemurahannya Seng Buddha, kau telah wariskan ilmu silat sejati Siao Limpei, kenapa perbuatanmu menentang prikebenaran? Kenapa kau justeru bantu Hang Dwe Epang? Sama saja kau bantu Kaisar Tiu Mengganas. Sudah mendurhaka terhadap agamamu, kau juga berbuat dosa. Kepandayanmu memang bisa menindih kau merimba persilatan, akan tetapi tak gampang kau bisa rubuhkan alo otoa. Lantas ia pandang pendeta itu dan kata, Toa Ho Siang, sebenarnya aku adalah orang yang tak dapat menerima pelajaran, aku tidak mempunyai kepandayan yang mengejutkan orang apa yang aku tahu adalah ilmu silat tukang dangsu saja, maka itu ingin aku menjelaskan, dengan naik atas pelatuk Cie Hyo Chon ini, aku memasuki saat pemberesan diriku seumur hidup. Toa Ho Siang, apa? Kau sangka aku masih mempunyai hari kemudian? Tak mau aku menantikan hari kemudian ku itu. Toa Ho Siang, kau ada utusan penyambut dari Tanah Barat, maka kedatanganmu ini berarti hari pulangku. Toa Ho Siang, siap aku untuk menemani orang Budiman, jangan kita siapkan saat yang baik. Persilahkan. Kau Ho Siang, kau mendongkol dan gusar hingga tak bisa ia mengatakan apa, dari itu, lantas saja ia loncat naik ke atas panggung pelatuk. Dia ada bertubuh besar, akan tetapi kera loncatnya nampak enteng sekali, mirip dengan Yeo Ehong Hi Ye Lui atau tawon terbang memain di pusuh bunga. Na Peek segera menyusul, hingga naiknya mereka ke atas pelatuk ada saling susul. Gerakannya, pun tak kalah entengnya dengan si pendeta. Kau Hoi menaruh kaki di pelatuk Hi Yeo yang keempat, Na Peek berdiri di depannya, di pelatuk yang kelima di samping utara. Yan Tiao Siang hiap kesohor untuk ilmunya mengentengkan tubuh, akan tetapi di atas lohontai Hi Yeo Tsung, belum pernah mereka mencoba, maka itu, inilah ada pengalaman Na Peek yang berlama. Karena ini, ia mencoba dengan injak tiga pelatuk lainnya. Ia lantas merasakan, sungguh sulit akan berdiri atas tahangan Hi Yeo sebagai itu. Jadi sekarang, harus ia berkelahi secara matian. Kau Hoi bertindak dari selatan ke barat, kedua tangannya dibuka. Dengan lantas ia bersiap dengan tipu silat Cepo Cip Capsa Ciu Sin Kuan, ialah pukulan tangan 173 geberat. Inilah tipu silat pembukaan Siao Lin Pei. Tapi ini bukan warisan langsung dari Tatmo Chowesu, yang cuma menurunkan Iekin Keng dan Sip Petlo Hon Ciu itulah. Warisannya Pek Giyok Hang, salah satu tetua belakangan dari Siao Lin Pei, yang merubah, menciptakan gambar Tabib Hoa Tung Go Kim Tau, lima macam ternak, menjadi lima macam ilmu silat berdasarkan gerak-gerik binatang lainnya. Go Kim dari Hoa Tung ada harimau, manjangan, biruang, kera dan burung hao, itu dirubah Pek Giyok Hang menjadi naga, harimau, macan tutul, kera dan burung hao, ialah yang dikenal sebagai liong kun, hou kun, pak kun, hao kun dan hao okun. Kau Wi telah dapat warisan sempurna, dari itu, tubuhnya enteng, gerakannya pesat sekali. Ia puas dengan kepandainya itu, maka ia berani menantang Yan Tiao Siang Hiap. Ia pun diam telah ambil putusan untuk tidak kasih hati pada lawannya ini yang kesohor doyan bergurau. Na Pek lihat daya gerak musuhnya, ia insyafliahainya lawan ini, maka itu, ia waspada, ia senantiasa memasang mata. Ia bergerak dalam sacaplak lo Kim Naci Yu. Setelah keduanya berputaran, selagi Ko Hoi sampai di barat sekali, mendadakan ia mencelat lempang ke timur, di lain pihak, Na Pek justeru dari timur ke barat, maka itu, keduanya bersomplokan di tengah. Ko Hoi segera menyerang dengan Hek Ho Sin Yau atau Harimau Hitam mengulat, kaki kirinya di depan, kaki kanannya terangkat, dan ia menyerang dengan kedua tangannya berbareng. Na Pek cepat berkelit ke kanan, tak mau ia adu tenaga, ia kuatir pelatok hiunya tak kuat menahan tubuhnya. Tangan kanannya dimajukan ke depan, disusul dengan tangan kiri. Mulanya ia hendak gunakan tipu silat tai pengtian Cie, atau burung Garuda pentang sayap, atau dengan diam-diam dia ubah itu, karena tahu, tangan kirinya, yang semula ada di belakang, menyambar lawan dengan dua jari terunjuk dan tengah, akan cari jalan darah kiok tai hiat di bahu kiri lawannya itu. Kedua tangannya Ko Hoi Sian Su telah serang sasaran kosong, memang dengan gampang lengan kirinya bisa diserang dari samping, maka dengan sebat ia berkisar ke kanannya. Tapi ia tidak cuma berkisar saja, ia lantas maju pula, akan kirim serangan susulan. Ingin ia rintangi gerak-gerik lebih jauh dari seng lawan. Serangannya kali ini ada Inlyong Temjiao, atau naga dalam awan mengulur kukunya, akan cari jalan darah Hoa Kehiat dari Napak. Melihat serangan si pendeta, Napak geser kaki kirinya ke belakang, hingga ia jadi mundur, satu tindak, tangan kirinya pun ditarik, untuk segera dipakai menabas tangan bagian nadi dari penyerangnya itu. Ko Hoi tarik pulang tangan kanannya, untuk dikasih turun ke bawah, berbareng dengan itu, tangan kirinya menyambar dengan Kim Kong Chie, atau jari Kim Kong, guna tusuk dan korek kedua match lawannya. Napak kelit kepalanya, tangan kanannya membabat lengan lawan itu, untuk sekalian digayat, maka Ko Hoi lekas menarik pulang tangannya itu. Dua pihak, gerakannya sangat membahayakan satu pada lain. Selagi lawan itu tolong lengannya, Napak mundur sampai empat pelatok, atas mana, Ko Hoi turut mundur, hingga untuk sementara, keduanya jadi renggang satu dengan lain. Sekali lagi, mereka masing-masing jalan berputaran. Mereka bertempur beberapa gebrak sama saling menghadapi ancaman bencana, sebab sesuatu serangan ada hebat. Semua penonton kagum berbareng berkhawatir. Bukankah Ko Hoi telah wakilkan Bu Ye Yang, untuk lindungi kehormatannya Hang Dwe Epang? Bukankah na? Pek, mesti jaga baik namanya sendiri, nama Hoi Yang Pei juga. Saking ketarik, semua penonton bangkit berdiri. Siang kean intong si Jail tidak dapat diam saja ia pandang Bu Ye Yang dan kata, Bu Pang Kyo, bukankah kita kedua pihak sudah sampai di batas buntu, saat terakhir? Bukankah di atas pelatok Lohon Chi Ye Hyo Chiung itu ada orang Kang Ong kenamaan, yang sedang adu kepandayan mereka secara matian? Maka kesempatan yang baik ini, aku lihat, tak dapat dilewatkan secara begini saja. Aku anggap jangan kita duduk diam saja. Apakah tidak baik kita pun maju bersama, untuk bantu meramaikan? Tanpa tunggu jawaban, siang kean intong lantas bertindak memutarilankan, ia sampai di luar paseban di mana, atas sebuah batu, ia duduk bercokol, Di sini ia isi huncuenya, ia sulut itu, lantas ia ngelepus dengan asyik. Tak puas Bu Ye yang melihat tingkah agungan atau jumawa itu akan tetapi ia terpaksa membungkam. Tidak mau ia melayaninya. Perbuatannya siang kean intong ini jadi pembuka jalan. Dua Eng Jauwong dan Ko Inamko ingin melihat dari tempat lebih dekat mereka khawatirkan napek, ingin mereka menolong pada saat yang tepat, saking malu hati, mereka diam saja, tapi nelayan itu norek, maka mereka anggap, mereka boleh menelat contoh itu. Untuk ini, tak usah lagi mereka khawatir dikatai tidak tahu aturan. Ketua Hoa Yang Pe lantas kasih hormat pada Ketua Hang Wee Pang. Ya, Bu Pang Kyo, tidak ada halangannya kita melihat dari luar, katanya. Lalu tanpa perkenan lagi, ia bertindak ke arah siang kean intong perbuatannya ini diturut Ko Inamko serta rombongannya. Mereka lantas berdiri di luar lankan sebelah utara. Bu Ye yang antapkan perbuatannya sekalian tetamu itu, tapi karena itu, bersama beberapa Ho Chu, ia pun menuju ke luar Paseban, akan ambil tempat di sebelah selatan. Di antara rombongan Tuan Rumah dan tetamu itu, rombongan tetamu berada lebih dekat ke kalangan pertempuran daripada pihak Tuan Rumah. Pada waktu itu, di atas pelatok Hiyo, kedua pihak sudah maju pula saling mendekati, akan melanjutkan serang-menyerang. Napak tahu lawannya Li Hai, ia memikir untuk menggunakan kecerdikannya. Ia bergerak dengan gesit, baik maju maupun mundur atau menyamping. Ketika ia memutar dari arah barat utara, ia lantas berhadapan pula dengan Kohui, yang memutar dari timur selatan. Jarak di antara mereka cuma empat pelatok. Pendeta dari Xiao Lim Pei maju lebih dahulu dengan loncatan dua tindak bagaikan capung memain air, Cheng Teng Hie Sui, kaki kanannya di depan, tangan kanannya menyambar jalan darah King Cheng Hie di punda. Ia bergerak dalam Kim Leong Tem Jau atau Naga Emas mengulur kuku. Nelusup di bawah bahu kiri, tangan kanannya itu menyambar cepat sekali. Napak berkelit ke kiri, sambil geser kaki kirinya berbareng dengan itu, tangan kanannya, dengan dua jari, balas serang jalan darah Kiok Tai Hie dari lawan itu. Serangan ini ada berbahaya tetapi pun membahayakan diri sendiri juga, karena mereka berada di atas pelatok, bukan di atas tanah di mana orang bisa taruh kaki dengan merdeka. Kau Hie bertambah sengit karena serangannya itu gagal dan ia dibalas diserang secara hebat setelah mengelakkan diri, ia merangsek. Ia tidak ingin kasih kesempatan pada orang yang ia benci ini. Begitulah ia mencelat dengan kaki kiri injak keras pada pelatok, tanpa memutar tubuh lagi, hingga ia bikin heran pihak kawan dan lawan. Sebab itu ada gerakan berbahaya. Di atas pelatok tak selayaknya orang bergerak dengan tenaga berat. Napa sudah mundur empat tindak, karena dirangsek jarak di antara mereka tinggal setindak saja. Ia pun heran atas keberaniannya si pendekat dengan gerakannya yang luar biasa, yang cepatnya luar biasa juga. Tidak ayah lagi, Kau Hie serang lawannya dengan pukulan Liyahai dari Xiaolinbei yang dinamakan Hengtoan Chie Kim Chung, atau sambil melintang mematahkan pelatok emas, mulanya kedua tangannya dirangkap di depan dada, lalu dengan mendadakan di pentang dengan berbareng, yang sebelah kanan menyambar dengan hebat, cepat dan ganas yang hebat untuk napa. Ketika itu ia belum sempat memutar diri, untuk menghadapi lawan. Ia tahu musuh merangsek, tapi ia tidak sangka sedemikian cepatnya. Tahu tangannya si pendekat itu sudah menghampirkan bebokongnya. Eng Jiao Wong lihat saudaranya terancam ia sampai membanting kaki bahna bersusah hati. Tapi Nahao sangat sayang saudaranya itu, melupakan aturan dia lompat dengan niatan menolongi. Begitu juga Ban Liu Tong, yang sayangi saudara seperguruan itu. Kedua mereka ini lompat maju dengan berbareng. Di atas pelatok sendiri, gerakannya Kau Hie Sian Su tidak menantikan Nahao dan Liu Tong, akan tetapi di saat tangannya baharu nempel pada bebokong napek. Tiba-tiba datang sambaran angin dari arah para, angin mana menyambar ke arah mukanya, hingga pendekta ini jadi kaget, hingga dengan sendirinya, tenaga serangannya jadi berkurang, hingga napa cuma kena terserang anginnya serangan itu. Tetapi walaupun demikian, kendatipun ia mempunyai latihan dari 40 tahun, tak urung ia kena tertolak keras, ia terjerunuk, hingga dua pelatok kena terinjak hancur, benar ia bisa lompat. Toh tubuhnya sudah lenyap imbangannya, maka itu ia sampai di tanah dengan kaki kanan lebih dahulu, tubuhnya berputar terhuyung, lalu ia rubuh numprah di tanah, jantungnya dirasai panas, mukanya merah, kupinya berbunyi tak hentinya. Tapi ia masih bisa dengar satu suara dari atas para, jikalau kau kehendaki jiwamu, jangan buka mulut. Itu waktu, Koui sudah turun dari pelatok. Nah H.O.O. dan Liutong telah sampai kepada saudaranya, yang tak dapat mereka keburu hindarkan rubuhnya dari atas pelatok. Pinceng kesalahan tangan, kata pendekta Siao Limpe itu selagi ia berdiri di luar pelatok sebelah selatan. Kata yang tidak berarti harap dikurangi diucapkannya kata Nah H.O.O. dengan tertawa dingin, selagi ia angkat bangun kakaknya. Keluarkan tangan berarti kalah atau menang, pertandingan berarti hidup atau mati, maka apa yang hendak dibilang lagi? Saudaraku sudah rubuh, H.O.O. Sio, jangan kau berjumawa. Kita perlu tolongi orang, jangan layani dia, Liutong kata pada suhengnya itu, yang hatinya panas. Lekas tutup jalannya darah Hiyajia Hiyatia sendiri segera uruti jalan darah Entai Hiyat dan Hoakey Hiyat, untuk bikin benar jalannya darah. Ketika itu Ko Inemko datang untuk serahkan dua butir piltansi sambil ia kata pada Liutong, Bansut E, lekas masukan ini dalam mulutnya lewat waktu seminuman teh, ia akan terhindar dari ancaman bahaya, kemudian ia teruskan pada Nah H.O.O. Kyo, maukah kau dengar Pinyai? Selagi tangannya bekerja, menekan jalan darah kandanya, Nah H.O.O. manggut. Ya, hidup atau mati sudah takdir, kebahagiaan ada di tangan Tian, sahutnya. Kami berdua saudara telah sediakan jiwa untuk kaum Kang O, dalam segala hal, kami harus insyaf kepada kepandai yang sendiri yang kurang sempurna. Apa mungkin aku, Nah H.O.O., akan berikan contoh yang kedua? Mendengar itu, Niyako dari Pek Tiok Em itu manggut. Bagus katanya. Sekarang kita harus minta gotongan. Buat bawa Nasyako ke perahu kita supaya di sana dia bisa beristirahat. Pada waktu itu, Eng Jiaweng pun datang menghampirkan. Dari pihak Hang Bwee Pang, yang muncul ada P.P.O. Uleng Pou Giok Seng, untuk tengok keadaannya tetamu yang rubuh itu. Bagaimana, Bansu T.E. Eng Jiaweng tanya adik seperguruannya. Mungkin tidak ada ancaman jiwa, Seng Sutee jawab dengan alis mengkerut, tangannya sendiri merabah nadi saudara seperguruan itu. Dia terluka parah di dalam, tetapi, dia telah makan tan se-e dari si Gak Pei. Aku percaya ia tak dalam bahaya. Eng Jiaweng awasi muka pucat dari napel, ia menjeleng kepala. Apakah lukanya Nato Ahiya parah? O Giok Seng tanya. Tak usah khawatir, O Hiyo Kho, tidak apa, jawab Eng Jiaweng. Ketika ketua Hoa Yang Pei ini menoleh kepada Kho Hwi Siansu, pendeta itu sedang kepala beberapa orangnya perbaiki pelatok Hiyo yang rusak. O Hiyo Kho, berkata ia pada O Giok Seng, tolong sampaikan kepada Lo O Siansu, tunggu sebentar saja, aku hendak mohon pengajaran daripadanya. Sebelum O Giok Seng menjawab, Kho Nam Kho mendahului kata kepada ketua Hoa Yang Pei itu, Ong Suheng, tolong kau antar dulu kepada Na Suheng, kemudian ia teruskan kepada O Giok Seng, O Hiyo Kho, tolong kau titahkan sediakan gotongan, kami hendak antar Na Toa Hiap ke perahu. Pinia juga minta supaya Hiyo Kho mohonkan perkenan lalu lintas dari Bu Pang Ko. Jangan sungkan, En Kho, sahut Giok Seng sambil bersenyum. Di sini pasti ada orang yang nanti antar Na Toa Hiap ke perahu. Ia lantas berpaling keluar para dan tangannya menggapai. Pihak Hang Bue Pang memang sudah siapkan orangnya dan gotongannya, guna tolong orang yang terluka, maka itu, atas tanda dari Hiocu ini, segera muncul beberapa orang serta sebuah gotongan. Ban Liutong dan Na Hao segera angkat tubuh Suhengnya untuk dinaikan dengan hati-hati ke atas gotongan. Pinia minta supaya Najie Siocu yang antar sendiri pada Na Toa Hiap, Koin lantas kata pada Eng Jauweng. Yang lainnya tak usah ikut. Bagaimana pikir Ong Suheng? Eng Jauweng mengarti maksudnya pendeta ini, untuk cegah Na Hao membalas sakit hati kakaknya, maka ia manggut, terus ia kata pada A Ye Kim Kong, Su Tue, kau insyaf keadaan, maka silahkan kau lekas antar kakakmu ke perahu. Kami juga tidak bakal berdiam lama di sini. Na Hao bisa berpikir, ia suka menunda tuntutannya terhadap Ko Haui Sian Su. Kandanya itu membutuhkan rawatannya lebih jauh. Baik, ia jawab. Urusan di sini kami berdua lepas tangan, ia lantas menoleh pada tukang gotong dan kata, mari berangkat. O Giyok Seng perintah dua tit Ong Su, dengan bawa tek kau, antar jalan kepada orang yang luka itu. Eng Jauweng awasi kepergiannya dua saudara itu kemudian ia menoleh, untuk tantang Ko Haui Sian Su, akan tetapi belum sempat ia buka mulut. Ko Haui Sian Su sudah lantas kata padanya, Ong Su Heng, silahkan kembali ke dalam lombongan, untuk tilik segala apa, Pinyai sendiri hendak menemui lebih duhulu pada Tua Sian Su itu. Lalu tanpa tunggu jawaban, pendeta wanita ini bertindak ke arah pendeta dari Siaulim Pei, untuk terus memberi hormat secara keagamaan sambil berkata, Lo O Sian Su. Pinyai ada murid dari Siga Pei yang sekarang ini mengurus kuil Pek Tio Kham, Pinyai ingin menerima pengajaran dari Lo O Sian Su. Mengingat kita ada sama murid Seng Buddha, Pinyai percaya Lo O Sian Su suka mengajarkan aku. Ko Haui Sian Su insyaf sifatnya pertempuran babak terakhir ini, ia merasa pasti, setelah rubuhnya napek, bakal ada orang Hoa Yang Pei yang menantang dia, Dari itu, ia sudah lantas perintah orang perbaiki pelatoknya. Ia pun sengaja ambil tempat di selatan, untuk bersedia. Maka kapan ia tampak datangnya Ko Inan Kyo, lekas ia memberi hormat. En Kyo terlalu merendahkan diri, berkata dia, menjawab Nia Kyo itu. Pinceng sendiri ada murid Siaw Lim Pei, kebisaanku masih kasar, beda bila Pinceng dipadu dengan Siga Pei yang kenamaan, yang cahayanya menereng. Dengan Tin Hei Hok Po Kiam, En Kyo telah singkirkan segala hantu iblis, sedang Sibun Cipo Kyo ada berpengaruh sekali. Telah lama Pinceng dan kaum Kukagumi En Kyo, telah lama kami berniat membuat kunjungan, sayang kita terpisah di selatan dan utara, tak berjodoh kita untuk segera dapat berkumpul, hingga tak dapat keinginan kami terwujud, maka adalah di luar dugaan, kita toh bisa bertemu di sini dalam Ceng Giap San Cheung. Hal ini membuat Pinceng sangat berbahagia. En Kyo sudi memberi pengajaran kepada Pinceng, biarlah Pinceng perlihatkan keburukannya, asal En Kyo dengan memandang muka Buddha suka menaruh belas kasehan terhadapku. Apakah En Kyo berniat naik di pelatuk Cie Hyo Chung? Pendeta ini bicara merendah, tetapi pada akhirnya ia menantang. Inilah kepandayan luar biasa dalam kalangan rimba persilatan, Pinye belum pernah mencobanya, walau demikian, suka Pinye temani Sian Su dalam dua babak, jawab Nye Kyo itu. Baiklah, sahut Hwa Siyo itu sambil ia terus memberi hormat, untuk mengundang, silahkan. Silahkan, Sian Su jawab Kyoin. Baharu orang habis berkata, Khoi Sian Su sudah, mencelat naik ke atas pelatuk, untuk sengaja pertontonkan ilmu mengentengkan tubuh. Tempatnya di selatan tapi ia sengaja naik ke timur utara. Malah ia sengaja putar tubuhnya, hingga ia jadi berdiri dengan sikapnya ayam emas berdiri dengan sebelah kaki, Kim Ki Tok Lip, dan tangannya merangkap menyembah, dalam sikap kacung suci menghormati Buddha, Tong Kho Pehut. Sampai waktu itu, tak dapat Khoin mengalah lagi, maka ia pun loncat naik ke pelatuk di barat selatan di mana ia taruh sebelah kaki dengan tetap dengan kedua tangan ditakap, hingga ia bersikap sama dengan si Hwa Siyo, Kim Ki Tok Lip dan Tong Kho Pehut. Terkejut juga Khoi dalam hatinya akan saksikan Kher berloncat lawan itu, jadi bukan cuma Khoin emko kesohor sebagai ahli waris si Gak Pehut. Ia pun kagum untuk sikap tenang dari niya Khoi itu, sedang ia sendiri ada beroman bengis, karena ia berniat pasti akan rubuhkan musuh, sedang Khoin, yang bisa duga hati orang, bersikap sabar dan waspada. Sampai di situ, Khoi geraki kedua tangannya, akan kasih lihat sikap menghormat dari Siyo Lin Pei, perbuatan. Mana dituruti oleh Khoin emko, untuk balas hormatnya lawan itu, cuma selagi Khoi pentang kedua tangan, tangan sendiri tetap terangkap rapat. Demikian keduanya, mulai bergerak, untuk persiapan. Khoi dari timur utara, dari arah timurnya ia bertindak ke arah selatan. Khoin dari barat selatan, dari arah baratnya ia menuju ke utara. Mereka berputaran hingga si niya Khoi berada di barat dan si Hwao Siyo di timur. Setelah itu keduanya saling maju mendekati. Inilah yang dibilang keduanya injak Tiong Kiong, jalan di Hangbun. Keduanya bersikap saling mengalah, tidak ada yang hendak menyerang terlebih dahulu. Karena ini, kembali mereka berpisahan, si Hwao Siyo ke utara, si niya Khoi ke selatan. Keduanya memasang metu dan waspada. Silahkan, si An Su, jangan sungkan, Khoin mengundang sambil ia memberi hormat. Silahkan, emko, Khoi menjawab. Tetapi segera waktu ia maju kedua tangannya, yang dirangkap, dibuka dengan cepat, untuk mulai menyerang dengan peisan Oien Chiang atau mengatur gunung, mengangkut tangan. Keduanya telah maju saling mendekati, hingga jarak mereka cuma satu tindak. Kedua tangannya si Hwao Siyo didahului dengan sambaran anginnya, yang menunjukkan hebatnya serangan itu. Khoin telah saksikan liahainya pendeta dari Siaulinbe itu, ia insaf tenaga tangan lawannya, tetapi ia tidak menyingkir, ia malah menyambuti dengan kedua tangannya juga, hingga tangan mereka bentroh, dengan akibat keduanya merasai tubuh mereka saling menggetar. Dia benar hebat, pikir niya Kho dari Petiokrem. Apabila ia tidak mempunyai latihan 40 tahun, pasti tidak akan tertolak rubuh, jatuh dari pelatok. Lantas saja niya Kho ini menindak ke kiri untuk maju, hingga ia jadi berada di kirinya si Hwao Siyo. Dari samping ini, dengan dua tangannya, ia menyerang dengan Kim Tiao Tian Chie atau Garuda Mas membuka sayap, tetapi tangan kanannya adalah yang mencari iga kanan lawan.